Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa crypto di video kali ini kita akan bahas ya untuk poin omg atau omisgo atau omg Network ini di request oleh Endang Susilwati katanya minta dibahas omg seperti apa Oke kalau kita lihat dari informasinya omg ini adalah salah satu layer kedua daripada etherium harganya saat ini ada di kisaran 1,49 dolar sedikit mengalami koreksi kalau kita lihat dia berada di peringkat 151 disengsi nah ini koin fungsinya buat apa kalau kita lihat dari sini omg Network atau yang kita kenal dengan omisgo itu adalah non-custodial layer kedua scaling solution built for di etherium blockchain jadi dia dibuat di blokin etherium memang tugasnya atau fungsinya untuk meningkatkan skalabilitas ataupun fungsi ekstra dari blokin etherium dia bisa menelangi atau melakukan validasi transaksi yang cukup signifikan lebih cepat dan juga lebih murah di atas blokin etherium network ini dibikin berdasarkan scaling solution yang disebut more viable plasma dimana kegunaannya side change architecture untuk grup several transaction bisa dilakukan off-chain juga itu batch setiap transaksi yang dilakukan itu bakalan diverifikasi di blokin dari etherium sendiri ini sangat bermotensi untuk meningkatkan kecepatan dan juga lebih murah ya untuk biaya transaksi di blokin dan etherium saat ini mereka punya tim 50 keareawan dan blokin blokin jadi ini fungsinya untuk lebih kayak pembayaran gitu ya teman-teman dan saya sekali aku cek dia di Twitter ini sepertinya agak sepi untuk untuk komunitasnya mereka mereka jarang ngepost dan kurang tahu juga apakah ini realnya atau enggak tapi ya itulah ini aku menemukan di pencarian di Twitter sih jadi mungkin dia tidak punya gini khusus ya teman-teman tapi coba kita cek dia disini omg network di bagian sosial kita bisa dapat informasinya nah ini sih ini gini resminya sih dia enggak terlalu update di Twitter ya jadi mungkin mungkin agak kurang buat kita memantau nanti mereka akan ada project apa itu kita cenderung agak sulit untuk melacaknya temen-temen jadi buat kerut kedepannya itu mungkin agak sulit dari kungeku juga datanya cukup terbatas sih kalau menurut saya ya bahkan untuk data soal token omitnya kita belum bisa akses juga ini datang masih banyak yang harus lubung dari websitenya pun juga sama temen-temen aku sendiri cari websitenya dan banyak sekali website-website palsu jadi daripada menyesatkan ya mending kita enggak enggak bahas aja takutnya nanti salah website Nah kalau kita lihat dari bagian holder ya omg ini kita cari di ether scan dia dimiliki oleh satu wallet yang punya kepemilikan sangat banyak atau kontrak ini dia punya sekitar 18% dari total supply yang beredar sementara total total supply yang beredar saat ini udah maksimum yaitu dikisaran 140 juta omg jadi harusnya sih untuk inflation itu enggak akan terjadi pada token ini temen-temen dan 18% itu dimiliki mayoritas oleh pemilik walet ini terus sisanya ada di warna binance cukup besar kepemilikannya sekitar ya 9% something terus ada juga ini yang punya walet cukup banyak atau yang punya koin cukup banyak jadi soal distribusi koin agak agak timpang-tindih ya menurut saya dia tidak tersebar jadi ya bisa jadi pergerakannya sangat bisa sangat mungkin dimanipulasi oleh 12 kalangan saja kalau dari segi pergerakan harga untuk omg ini dia kemarin sempat drop turun sampai kisaran 0,9 tapi sekarang udah balik ke 0,14 dan semalam itu sempat naik ngepump signifikan ya tapi at the end dia udah kembali terkoreksi tampaknya kalau kita lihat dari pergerakan harga ya kemarin lumayan ada sedikit kenaikan tapi hari ini ternyata seller kembali mendominasi untuk omg sendiri secara fundamental ya begitu temen-temen harap temen-temen lebih aware dengan hal ini ya ya secara komunitas agak kurang kemudian ya dari segi proyek juga kurang di update jadi kita nggak tahu pasti apa yang mereka kerjakan apakah proyeknya masih jalan atau enggak kita juga nggak pernah tahu dari segi kepemilikan walet juga tidak tersebar jadi hati-hati sama yang namanya manipulasi harga dan dari segi price action pun juga agak low ya meskipun kemarin ada kenaikan lumayan tapi agak low lah so far penurunan terjadi pada Omisgo ini agak dalam sementara Bitcoin itu sustain bertahan di level 27 ribuan ya dia belum dapat penurunan yang lumayan dalam bahkan kalau kita compare sama altcoin yang lain seperti Matic ini juga cenderung lebih stabil ya saya sekali omg dia agak turun temen-temen dan sekarang dia menuju level support di kisaran 1,3 ya caranya buat exit dari koin-koin seperti ini ya temen-temen harus sabar sih paling enggak teman-teman yang punya barang itu bisa di hold dulu sampai next bull run siapa tahu ada opportunity untuk exit di koin-koin yang memang agak sulit untuk mereka sharing update terbaru mereka jadi itu sih kalau bagi saya semoga videonya bisa bermanfaat jangan mengambil keputusan terburu-buru jika ada momentum untuk untuk keluar keluarlah dengan kondisi profit ya jadi bagi saya gitu aja sih buat temen-temen semoga bisa bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati